Bapak adalah salah satu menteri di periode kemarin yang mendampingin Apple untuk bertemu Presiden Prabowo, betul gak Pak? Nah, kemarin sedang ramai soal bagaimana Apple gagal investasi di Indonesia karena mereka minta teks holiday 50 tahun. Yang kemudian setelah ramai itu, ternyata kemudian Apple menanggapinya dengan akan memberikan 10 juta investasi di Indonesia yang kalau saya jumlahkan hanya 157 miliar. Ini kan kacang Pak, kita ini bukan monyet yang harus dapat investasi kecil itu begitu. Kalau memang main-main seperti itu sudah batalkan saja itu Pak. Itu bukan hanya menghina bangsa kita Pak, itu menganggap kita ini orang dungu bangsa yang tidak berpendidikan yang bisa dibodohin oleh mereka Pak. Nah maka harapan kami Pak Menteri, kooperasi di sini, kita minta bukan hanya bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan simpan meminjam tapi bagaimana kita bisa berdikari di soal teknologi Pak. Kita bisa belajar dari China yang hari ini sudah bisa memproduksi handphone sendiri. Bahkan mereka ketika di blok sama Google, Google tidak boleh masuk ke sana, GPS tidak boleh masuk ke sana, apakah kemudian China gulung tikar? Tidak. Sekarang mereka bisa menciptakan aplikasi sendiri, bisa punya Google sendiri di negaranya. Maka kita juga berangkat dari semangat ini, semangat yang sudah dilecehkan oleh namanya Apple ini Pak, kita bisa menciptakan, kooperasi-kooperasi itu bisa bikin namanya handphone lokal Pak. Apakah tidak bisa? Bisa saja Pak. Kalau negara kita punya ambil peran, memblok bagaimana handphone dari luar ini tidak boleh lagi masuk ke Indonesia. Karena Presiden Prabowo kita lihat punya semangat untuk bagaimana melokalisasi. Uang kendaraan saja bisa, maung saja bisa, masak handphone saja kita tidak bisa, kan begitu Pak. Nah harapan kami itu bisa dilakukan. Tapi kemudian Pak kalau baca soal ramai-ramai Apple tadi, ada ini apa namanya, komentar netizen yang menarik Pak. Yaitu soal, wah Pak Mufti, kita ini bukan hanya dilecehkan oleh Apple, ada orang bangsa kita yang melecehkan kita sendiri Pak. Yaitu Fufufafa katanya mereka Pak. Nah mohon maaf Pak Menteri kan pernah di Komdigi Pak ya. Kami ingin tanyakan Pak, agar ini simbol bangsa ini tidak dilecehkan terus-terusan sama netizen kita Pak. Saya ini kan juga tidak terima Pak. Ini orang simbol bangsa kita ini dilecehkan oleh netizen. Nah kami ingin tanya kepada Pak Menteri, yang katanya Fufufafa itu sebenarnya bukan yang dituduhkan oleh netizen ini Pak. Nah maka sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara, agar kegalauan rakyat ini bisa kemudian terus-terusan terjadi, kami ingin diungkap di tempat ini sebenarnya, yang Bapak sampaikan Fufufafa itu bukan sih yang dituduhkan oleh netizen, tadi sebenarnya siapa Pak. Agar ini biar segera selesai, agar para pemimpin bangsa ini bisa fokus, bekerja sesuai dengan tupoksinya Pak. Nah terus kemudian yang terakhir soal judol Pak. Soal judol masih terkait dengan tadi pinjol Pak, yang saya sampaikan bahwa pinjol ini lingkaran setan dengan judol Pak. Yang ternyata setelah usut punya usut, ternyata banyak sekali orang yang terjadat, yang mereka bergerak di bisnis judol ini, ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Ari begitu Pak. di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya. Nah maka ini mohon diklarifikasi di tempat ini Pak, karena saya mengetahui bahwa judol ini dampaknya luar biasa Pak. Bukannya merusak hubungan berbangsa, tapi bagaimana rakyat kita ini sekarang sudah kehilangan jiwa kemanusiaannya Pak, orang yang terjadat judol ini Pak. yang mereka bahkan membunuh istrinya, kemudian menjual anaknya, bunuh diri dan sebagainya. Sisanya di luar negeri, dan saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Menteri pada tanggal 22 Agustus 2023, waktu itu masih di Kominfo, bahwa judi online dan pinjol ilegal dianggap kakak adik, ujungnya kriminalitas. Daya rusak sosialnya tidak lagi bisa didiamkan, sepakat Pak sikat mafia pinjol dan judol. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun Bapak. Nah penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok kooperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu, mohon di awal, kita tidak usah berbahasa-bahasa kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok kooperasi. Penting Pak, kasih gebrakan, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka, sanksinya kepada ASN, yang terlibat ke dalam judol adalah undang-undang ITE, undang-undang KUHP, dan undang-undang tentang penyelenggaraan negara, yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama.